Hai, kenalin, gue Atron, investor asal Bekasi, mantan pecandu gadget. Entah kenapa, nasib gue sekarang berubah drastis. Silahkan duduk bunda. Oh iya, terima kasih. Jadi gini bu, saya mau cerita masalah anak saya di rumah. Iya, silahkan bunda. Semenjak pandemi, pelajaran semuanya serba daring. Awalnya sih anak saya bisa ngikutin, tapi lama-kelamaan kebiasaannya berubah. Berubah gimana bun maksudnya? Anak saya tuh sekarang hampir gak bisa fokus belajarnya. Pernah nih, pas lagi zoom, kamera dimatiin, terus dia mau main IG. Ih kakak, bukannya belajar malah buka IG. Diem lu, ini gue sambil nyimak. Sekali dua kali dikasih tau sih, masih nurut. Abis itu ya, begitu lagi. Kerjaannya juga buka sosial sama game lulu. Padahal, tugas belum selesai. Saya sampe bingung harus gimana. Jadi gini bun, kalau dengar cerita bunda barusan, kayaknya anak bunda kecanduan handphone. Maksudnya bu? Contoh simpelnya gini, mana yang lebih disukai anak? Main game atau baca buku? Ya, main game lah. Kenapa? Gak tau ya, mungkin karena main game lebih asik kali ya. Bukan cuma lebih asik bunda, game online itu mudah banget untuk bisa memproduksi dopamin dalam otak kita. Dopamin itu apa ya bu? Hormon di otak yang bisa menyebabkan kita merasa senang dan mendorong untuk melakukannya lagi, lagi, dan lagi. Hingga akhirnya kita ketagihan. Padahal baca buku juga dapat membuat hormon dopamin keluar, tapi masih kelah cepat dengan main game. Tiap dapat item baru, dopamin keluar. Poin bertambah, dopamin keluar. Menampar tandingan, dopamin keluar. Naik level, dopamin keluar. Sehingga gak heran, kalau produksi dopamin lewat bermain game online, waktunya singkat banget. Ditambah lagi, game online saat ini tuh gak ada tamatnya. Selalu ada update antar baru, biar orang-orang yang main balik lagi. Kalau baca buku kan harus penasaran, dan senang dulu sama isinya. Baru, hormon dopamin keluar. Hmm, itu kan main game bu. Kalau buka sosmed, apa bisa kecanduan juga? Iya, bisa juga bunda. Orang sekarang itu, banyak yang udah kecanduan sama like dan komen di sosmed. Tiap like yang bertambah, bisa juga loh menghasilkan hormon dopamin. Di samping itu, sosmed juga punya algoritma. Biar orang-orang butah berlama-lama. Kadang nih, pas buka IG awalnya karena suntuk. Tiap scroll ke bawah ada aja postingan menarik. Tiap di-refresh ada lagi. Gak kerasa udah 2 jam buka IG. Padahal awalnya cuma mau ngilangin suntuk. Oh, gitu bu. Terus anak saya harus gimana ya? Ada satu metode yang biasa dipakai pada pecandu HP. Namanya Dopamin Detox. Bunda mau coba? Hmm, boleh deh. Pertama, bunda harus hapus game dan sosmednya selama 1 bulan. Ya ampun bu. Jangankan 1 bulan. Sehari aja dia gak main game. Dunia tuh berasa mau kiamat. Nanti kalau dia marah gimana bu? Kalau bunda kesulitan, mungkin bisa minta bantuan ayahnya. Kamu, katanya menjadi pengusah yang ngafis Quran. Kok kerjanya main sampai terus? Ya, kan ada juga ya gamers yang jadi orang kaya. Influencer sekarang juga cari duitnya dari Instagram sama Youtube. Aku main buat masa depan juga kok. Atlet e-sports sama influencer itu kerjanya, nak. Kamu itu kecanduan. Gak sama kayak mereka. Coba, udah berapa uang yang kamu hasilkan dari main game? Aku udah dapet duit 1 juta loh dari jual akun. Terus kamu udah hitung berapa pengeluaran kamu? Belum ya. 23.460.000. Itu pun beri yang lain. Kamu rugi, nak? Udah ngabisin segitu banyak uang? Buat 1 juta doang. Iya, iya. Maaf. Aku salah. Iya, gapapa. Bagus kalau gak bener paham. Sekarang, ayah mau kamu fokus ke tujuan awal. Ayah gak larang kamu main game sama sosmed. Tapi jangan sampai kecanduan. Yaudah, game sama sosmed ini dihapus dulu. Nanti kalau udah sebulan dipasang lagi. Terus, apa lagi ya, Bu? Setelah itu, gue jadol harian dari bangun tidur sampai tidur lagi selama sebulan. Gak boleh ada hiburan yang menggunakan handphone. Supaya dopamin keluarnya dari aktivitas yang mendukung tujuan hidup, bukan malah mengalihkan tujuan hidup. Kalau HP-nya buat belajar gimana? Boleh kalau buat belajar. Asal jangan hiburan. Pada dasarnya, kegiatan yang menyenangkan seperti baca buku, bersepeda, baca Quran, melukis, itu bisa menghasilkan dopamin juga. Sampai jumpa. Kalau kamu mau melanggar komitmen, udah situ aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. kalau kamu mau melanggar komitmen, udah situ aja nanti hari terakhir buat komitmen dan aturan kapan boleh main game dan buka sosmed dia harus disciplin baik bu, terima kasih atas bantuannya tiap orang punya impiannya masing-masing ada yang berusaha menggapainya kayak gue ada juga yang senangnya cuma bermimpi dan terus bermimpi gak pernah sekalipun impiannya jadi kenyataan semuanya terserah kita kata-kata semangat yang kita kobarkan di sosial media sesungguhnya gak akan berdampak apa-apa simpan gadget lo sejenak take action, bangun hidup lo gak cuma di dunia maya tapi di dunia nyata tapi kalau lo males ya mau gimana lagi tidur aja terus dan lanjutkan mimpi lo selamat menikmati